Hai guys, kembali lagi bersama gue Zirepir Dan di video kali ini kita akan melakukan lagi game Tower of Fantasy Oke di Tower of Fantasy ini kita akan melanjutkan lagi Cerita ya guys, terakhir itu Kita udah ketemu sama si Dr. Claire sama si Shirley ya Si Shirley itu ternyata untungnya sadarkan diri ya Soalnya gue juga udah punya karakternya sih Jadi udah tau si Shirley masih hidup ya Dan ternyata si Jake juga masih hidup Dia cuma terlempar ke dimensi lain Itu ke dunia lain ya Dan mungkin itu akan jadi map terbaru yang akan kita jelajahin Nanti di patch depan kali ya Oke, langsung saja kita menuju story ya Kita selesaikan nih story-nya Waduh itu world quest-nya masih belum selesai Oke, kita disuruh kemana nih? Oh, kita disuruh balik lagi Lah buat apa bolak-balik ya? Oh, itu ada Dr. Claire Wah, ada Dr. Claire yang ada di sini ya Oh, itu ada Sari Oh, itu ada di sini ya Apa yang terjadi? Pergihan adalah seperti yang terjadi. Ketika penyelitian kemampuan terhadap penyelitian, saya akan mengganti kemampuan yang bisa dikontrol. Tapi, untuk mental, saya sudah mengalami yang terjadi. Pergihan untuk memiliki waktu. Jika saya ingin berhati-hati, saya akan berhati-hati. Saya masih berhati-hati. Masa selera di bawah? Bukannya di lab ya Sesari itu Tidak di bawah ternyata Oh disana Kita temuin sesari itu Aduh sorry Gak sengaja Gak sengaja Gak sengaja Aduh Karena dia lebih tinggi ya Gak err Shari En gulai Terima kasih telah menginya Selain U Росс' subscribe Quando akan tid Shotiko Saya ketika Dav عدة Bukannya Saya akan ikan Menurutmu Saya pun Bagaimana? Tentu, aku pasti akan menemanimu kok, kemana pun kau pergi Oke, kita harus pergi ke sana ternyata, lumayan jauh Ah, di ini ya, di Astra Kita akan menemui Valkyrie lagi kali ya Dan kenapa ini picture-nya kayak spoiler banget sih Dimana Caesar itu kerjasama sama yang lainnya tuh Spoiler sama cerita atau link Dispoiler sama picture Sama art Dispoilernya sama art dong Wow, turnamen, kayaknya tadi ada turnamen Lah, Cisily ada disini nih Tampak sangat tertekan Mela dan bantu aku Sebenernya mereka ini kayaknya baik nih Kenapa kayak dibuat seolah-olah jahat ya Berarti duit gua bener dong Sili ini bakal playable gak ya Sekarang kita akrab dong sama fase yang lain Jangan lupa Globnya kita musuh Sekarang kita jadi rekan nih Mungkin yang Mereka cuma bisa mematuhi bossnya doang kali ya Gowdonと Mereka bisa ngelawan gitu Mereka kenapa kita udah mati Mereka jadi bebas Mereka jadi bebas Mereka kayak begitu ya guys Ready Go Oke Kita liat nih kemampuan cekil ini Dia kayak pake rally doang ya Gua juga punya tuh rally yang begitu Ini kuat juga ya Ini kuat juga Jadi kuat juga Cekuat juga Tengok Tengok Oh, 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 oh.. Silih, bantuin gue, Silih! Silih, bantuin gue, Silih! 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 Okay, kita menang nih! Kepadaan! Kita menang! Kita menang! Kepadaan kita jadi rekan dong? Ya Terima kasih Serli Terima kasih Berarti bukan Cicillian nih Ada si Aegis sama Spring dimana sama si itu tuh, si Parker yang pertama tuh Oke, pengkapan kita main lagi kok Bentar guys Ini gua penasaran sih dalamnya Emang muat ya? Muat mungkin ya? Kan dia loli Tapi gua juga pake relic yang itu loh Relic yang robot Oh di dekat Lucia dong Relic yang robot yang didapet di world itu tuh, yang dieksplorasi tuh Gua aja yang gede aja muat loh Bagi loli tuh yang kecil tuh, harusnya muat Oke kita cari si yang menghubungi Cecilie ini ya Ini tuh ibarat story, tapi kita tuh kayak lagi rehat gitu ya storynya Oke, yang ini lagi rehat karena habis bencana ya Dan sekarang Lawanmu Musuhmu menjadi kawanmu Oke Spoiler sama Art sih Udah pasti mereka bakal jadi teman kita nantinya Kedepannya Oke Si Mungguil nyoloin ini dong, Hiena Si Mungguil lagi Si Aegis Si Aegis Sorry, sorry salah Si Aegis nyoloin Hiena dong Wah, OP banget nih Hard burn nih Wihdih, si Aegis nih Kayaknya dia bakal playable juga sih Yeliko Taakata nooy Aegis Aaaaah, ya aaaah, ya aaaaah Duhu, yaaah, yaah-yaah Duhu, u ministry Aaaaah, yaaah, yaah yuk Ya Aegis ini penggila patah ruungan dong. Ya, aku harus menjagamu, Serli. Jik menitipkanmu pada aku loh. Gak boleh nih. Tapi pertanian bukan batik gulut kan? Tidak siap apa siap. Hah, ada pilihan ini? Oh, gue yang lawan. Oke, kita coba lawan. Mulai-lain dong, kita lewati-lewati. Oke, gue siap. Oh, kita pake si Serli nih. Eh, gue punya dua senjata. Punya dua senjata Nemesis dong? Gimana nih? Oke, harusnya kita menenang sih. Pernyataan pertama dan kedua guan yang gini dong. Dia tanya si Neme itu. Panel sih. Pernyataan gue ganti dulu. Jangan gak akan pake si Serli ya. Pernyataan bisa pake juga ya. Baru kita ini suruh nyombak karakter gitu. Kalau tertarik, baru kita gaca. Gitu ya, gitu ya. Kalau kita selesain story ini. Dia kan Nemesis udah ganti sama si Serli nih, bannernya. Oke. Bulldown-nya mana sama lagi? Kalau gue pake skill, ibar gue cuma pake dosen jata doang ini. Pernyataan gue ganti sama si Serli. Z...Z...Z...O MOSHIRO SUA DESU EEE! Sama... Shoshi KANTETS! He...heh...ha...haha...Nakanaka YARIMASU NE! Kayaknya si Aegis baik sih Dia bermaksud untuk membuat seseri semangat mungkin ya Bertahanlah hidup sampai saat itu Artinya Tetaplah hidup mungkin Walaupun sepatnya kayak gitu Tapi kayaknya kan dia ini baik sih Kasok Aida kan Sudah kubilang kan Kasok Aida itu kayaknya baik sih Bahkan Cecilia aja itu Mau menghibur aja tuh Tapi yang transmisi siapa ya Ngetransmisi juga si Sebenernya aku menerima pesan badu nih Oke Oke Terik nih Sekarang kita kalau story bareng sama si Shirley ya Sampai sama si Prince lagi Tapi kalau menjelajah map merah nanti mungkin sama Shirley juga ya Seperti di trailernya tuh Ada karakter baru bernama Claudia Gue jadi harem dong disini Karakter gue kencowo guys Diganteng ini nih Jamet nih Kenapa ya karakter cowok kalau dibat pasti gak kalah jadi jamet cuy Mana mukanya sideboy-sideboy gini lagi Oke Masa gitu coy Aduh Masa begitu sih Wait wait Oke Oke nice Nice Nah kalau ini bisa nih Oh gak bisa Waduh harus manjat manual gini dong Oke oke lewat sini Ini Ini gunungnya licin guys Moga kamu harus gini nih Manjatnya Mana ngabisin stemmingnya yang banyak lagi Oke sparing ada disini ya Kita tanya Loh Loh What? Otomate Kenapa gak bisa ditanya? Oi Hah Dengan gue ada kok Nah bisa nih Membang dong Namanya kau mau membaik ya Nemesis Tuh kan si Prik kayaknya mengkhawatirkan si Nemesis juga nih Aliasi Shirley Si Sig masih hidup Tapi kayak berat banget nih Ada hal yang harus gue jelaskan padamu Oke Bukan Bener Hearth of Aida ini bukan musuh kita Tapi kenapa kita malah bermusuhan gitu Bukannya si ini ya Si MC ini kan dulu waktu kalian buat karakter Dia tuh kan diselamatin sama Hearth of Aida kan Diselamatin sama si Prik Tapi dihapus ingatannya Entah untuk apa itu dihapus ingatannya tuh Kan Sejajah Hearth of Aida Yang jadi musuh kita itu sebenarnya Jadi intinya kita tuh harus memperlihatkan waktu ya Tapi Hikros aja butuh persiapan tuh Buat Apa ya Apa ya memutar balikan waktunya lagi ke masa lalu tuh Tapi karena krisis terjadi Apa ya tadi yang dikatakan Spik tuh Krisis yang ada di bumi ini Ya memang sih banyak sekali krisis tuh Gue lihat tuh shelter dimana-mana tuh kan Itu kan penampungan semua shelter tuh Banyak monster-monster yang bermutasi tuh Nemesis Ouk noことを思い出したのなら Kangaえてみてほしい Osaない頃から kakenしてきた悲劇が Omnium悪液の歴史とともに Sonzaiしなくなるということ Sorry Charly Gede banget sih Charly nih Harasiはここまでだ Kondaiに入るとしよう Wah Gede banget guys Power-nya guys Gede banget nih Mantep ya guys Aida sudah melakukan observasi awal pada benua Vera yang hilang Vera大陸だって Haggardもおそらく Jikuランキリュウ内で Futatabi Kansokエリアに入った Veraに Nenらかの行動をとっていることだろう Jikuランキリュウ内の Hokaの場所 それって Kita bisa mencari Jikuランキリュウ内の これをどう解釈して 何をするかは あなたの自由だ 言っておくが 我々と違い サーガ様は あなたに大きな希望を いだいておられる 頑張ってくれ 私 私 ゆうきを出して アーメンキリュウ内の ya karena ini kan game MMO sih pasti story-nya gak terlalu diperdalami tapi menurut gue ini udah bagus sih story-nya langsung inti-intinya aja lah oke nih si Cerly ya ketanya nih, aduh sorry iya sih, tinggi banget ya si Cerly nih aduh sorry, sorry sorry kenapa ya setelah kali gue deketin abis itu suka nabrak gitu ya sampai sini saja, oke ya, Cerly udah kembali ke Astro dengan selamat tapi sejik belum ya, Cerly udah kembali 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 Tuh kan Kita akan melakukan perjalanan bersama Shirley Seperti yang ada di trailer Toro of Fantasy Yang video terbarunya tuh Di Youtube tuh Ini mah lebih MC-nya lebih ke si Shirley sih Kita lebih ke support-nya aja sih Angel of Clemency Cuman di situasi seperti ini Kita gak tau guys Yang bener sama yang salah tuh kayak gimana Soalnya di dunia ini kayak krisis banget sih Dan kita akan menjelajahi wilayah Vera dong Lawanmu bisa saja menjadi kawanmu Kawanmu bisa menjadi lawanmu Kita harus ke-kos dulu nih Oke Shirley mau kemana? Oh kita jalan ke sini Cara jalan di PC gimana sih? Kita harus gini-ginian guys Oke Tunggu Itu bunga untuk siapa? Untuk Jik Bukannya Jik masih hidup? Dia terjebak di Turbulence sih Tapi gak tau sih Loh ini masih simpang siur gini ya? Jisai koro Nii-san ni ture raれて Koko de yoku hoshi o mite ta no Hontou ni ikanaku te iino Iroiro arigato Anata to isho ni ilu to Kok gue jadi cebol sih? Karakter gue jadi cebol Kenapa nih? Tadi wa maada tuzuku wa Kore kara mo yorosiku ne Oke Tentu saja Aku akan menjagamu kok Kita akan menjaga Shirley ya Kemanapun kita pergi guys Nah Itu siapa ya? Oh Worldcrap Ya nih cepet sekali berlalunya ya ceritanya nih Jadi si Jik itu Udah mati apa? Udah meningsoi apa? Masih hidup sih? Cuma jadi simpang siur gini ya? Kita harus pergi ke hitbox ya guys Aktifkan Akhirnya kita tuh ke benua Vera Untuk mencari si Jik Berarti si Jik masih ada dong Itu bunga buat siapa tuh? Oke Big cross nya Masih tetap seperti biasa ya guys Cuma di story-story doang itu Tempatnya rusak Tapi kalo di world biasa ini Garungan Bela地区? Kami akan memberitahu dan memanggilmu segera mungkin Segera ya guys Tapi belum bisa bangilin ya Terima kasih telah menonton! Tapi hampir bisa dipastikan bahwa momen itu akan diikuti oleh misi baru lagi Ya, apapun yang terjadi aku akan selalu melindungi Sisirly sih Oke guys, misi udah selesai ya Segera hadir untuk chapter yang baru Oke guys, mungkin itulah akan Mungkin ini akan menjadi epilogue untuk patch yang sekarang ini ya Patch Tower of Fantasy yang sekarang ini Dan ya, story baru akan mulai lagi dimulai dengan Kita akan menjadi pendampingnya Sisirly untuk menjelajahi Macvera ya Waduh, seperti di trailer Udah gak sabar sih ya guys Ya, mungkin ini akan menjadi akhir untuk Cerita Tower of Fantasy untuk saat ini ya Dan kita akan berlanjut di next Di next patch-nya lagi dah Di saat update Oke guys, thanks for watching Insya Allah kita akan ketemu lagi di next video Saya Zirepil, saya Ninoon, bye-bye